Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan kesehatan dijauhkan dari pandemi COVID-19 dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah konservasi lingkungan dan manajemen lain bencana dengan tema save oversold atau SOS pernah mendengar tentang singkatan SOS atau S.O.S yang pernah mendengar pernah melihat atau pernah menggunakannya simbol SOS sangat penting bagi relawan apalagi ketika kita nanti gabung bersama relawan kebencanaan dalam pertolongan atau dalam search and rescue pencarian dan pertolongan kita harus memahami apa itu SOS jangan sampai seorang relawan tidak memahami dan tidak tahu tentang SOS singkatan SOS biasanya digunakan untuk meminta pertolongan terutama pertolongan saat ada di laut atau terdampar di pantai sebuah pulau atau tersesat di gunung pada saat mendaki save oversold atau SOS ada yang mengatakan merupakan singkatan dari save our ship selamatkan kapal kami karena emang sejarahnya dulu digunakan untuk meminta pertolongan di laut atau terdampar di sebuah pulau tapi rupanya bukan begitu arti dari SOS ini nah sekarang apa maknanya SOS meski digunakan untuk meminta pertolongan SOS sebenarnya bukan merupakan singkatan dari apapun sebenarnya SOS ini merupakan kode morse kode morse SOS terdiri dari tiga titik tiga garis strip dan tiga titik lalu mengapa kode itu disebut SOS dalam kode morse internasional tiga titik artinya adalah huruf O dan tiga garis strip artinya adalah huruf S itu menurut kode telegram kode morse internasional jadi sinyal kode morse untuk pertolongan itu awalnya tidak disebut demikian karena kode morse nya yang kebetulan membentuk huruf tertentu itu jadilah sinyal untuk minta tolong itu disebut SOS mengapa kode untuk meminta pertolongan disimbulkan demikian rupanya kode morse yang digunakan untuk meminta pertolongan ini tidak akan salah diartikan sebagai pesan lain kemudian kode yang dibuat tanpa tanda berhenti secara berlanjutan bisa dikirimkan secara cepat dan tidak membutuhkan daya yang besar untuk dikirim karena mudah dipahami mudah dicernak sehingga SOS dijadikan sebagai simbul minta pertolongan menurut sejarah sinyal minta tolong ini awalnya digunakan saat kapal-kapal mulai dilengkapi dengan teknologi mesin radio telegram di awal abad ke-20 pada saat itu para tentara angkatan laut yang mengalami bahaya membutuhkan cara untuk memohon pertolongan nah kode unik yang bisa dikirimkan dengan cepat dan bisa diartikan dengan benar menjadi penting sehingga SOS dijadikan sebagai kode yang paling yang dianggap paling cepat dan paling mudah dilakukan karena emang sebelumnya memang sudah ada kode untuk memohon pertolongan yang lain juga tapi setiap negara memilih kode yang berbeda-beda dan alat yang berbeda-beda juga karena ketika ada perbedaan tersebut ini sangat berbahaya tidak ketika kapal memasuki wilayah perairan negara lain akan sulit untuk berkomunikasi dan memohon pertolongan akhirnya negara-negara pun berdiskusi dan pada International Wireless Telegraph Convention tahun 1906 ditetapkan kode murse yang digunakan negara-negara Jerman untuk memohon pertolongan yaitu kode SOS hingga saat ini kode SOS dijadikan sebagai kode simbol untuk meminta pertolongan alasannya memilih kode tersebut karena kode itu singkat mudah dikirimkan dan mudah diartikan jadi kalau sebuah kode murse yang singkat ini rupanya jadi penyelamat dan seorang relawan seorang tim rescue search and rescue harus memahami kode tersebut jangan sampai salah memahami ketika ada kode SOS kita biarkan demikian materi yang bisa materi singkat ini yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar saya ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu di materi selanjutnya wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati